menu tanggal tua dan budgetnya murah sekali olahan telur dan kentang ala watik halo assalamualaikum setelur semuanya kembali lagi di masa masaknya watik 15 dan simak terus tutorialnya watik 15 masa dan ini dia bahan dan bumbunya olahan kentang dan telur ini kentangnya yang sudah dikupas dan dipotong sesuai selera masing-masing dalam 3 buah kentang ini bumbunya ini ada bawang putih 3 buah di cincang halus ada lengkuas ada cabai merah dan cabai hijau ada cabai rawit yang diiris dan ada 1 buah bawang besar yang dipotong dadu bisa diganti dengan bawah holen dan ini telurnya saya pakai dalam 3 butir atau 3 buah dan ini bumbu perkecapannya 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan saus pedas dan setengah sendok teh minyak wijen supaya beraroma wangi gak terlalu bau telur sekali nanti ya setulurku dan mari kita lanjut masak menu tanggal tua yang budgetnya sangat murah dan praktis mantap endulita lanjut memasak ya setulur pertama-tama panaskan wajan dan minyak gorengnya untuk menggoreng kentang dan kalau sudah panas minyaknya goreng kentangnya seperti ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan dan sambil menggoreng kentang ini menunggu sampai matang wati mau ucapkan terima kasih untuk sedulur semuanya senantiasa mensupport wati dan wati doakan senantiasa berkah sehat dan dipermudahkan segala urusannya sukses selalu di konten kreator karya masing-masing amin dan yang baru menemukan channel wati mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan share dan hidupkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video baru wati terima kasih dan kentangnya ini sudah kuning kecoklatan tinggal diangkat dan ditiriskan dan mari kita lanjut untuk menumis bumbu-bumbunya masih di wajan yang sama cukup kurangkan minyaknya untuk menumis bumbunya ini bawang merah besar yang dipotong dadu dan ada bawang putih yang dicincang halus dan sedikit lengkuas seuras jadi ditumis sama-sama sampai layu dan beraroma wangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tumisan bawang dan cabainya sudah layu dan masukkan telur ini cara wati mau masukkan telur telurnya dikocok lepas seperti ini tambahkan garam 1 sendok teh dan marica bubuknya 1 sendok teh dan bumbunya ditepikan atau dipinggirkan seperti ini baru dimasukkan telurnya ini telurnya dimasukkan seperti ini nanti diora-ari sampai dia matang baru ditambahkan bumbu lainnya dan kentangnya dimasukkan selamat menikmati telurnya seperti ini sudah mateng dan sudah tercampur bawang dan cabainya masukkan bumbu perkecapannya 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan saus pedas dan setengah sendok teh minyak wijen kegunaannya minyak wijen ini supaya tambahkan aroma yang wangi dan tidak berbau telur sangat atau tidak berbau amis telur dan tambahkan juga 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu jamur dan tambahkan air sedikit dan tunggu sampai mendidih dan sudah mendidih seperti ini tinggal masukkan kentang gorengnya tinggal diaduk-aduk dan diratakan supaya tercampur kentang, telur, dan bumbu lainnya selamat mencoba ya setelur ini menu yang sangat simple menu tanggal tua dan apa yang ada di kulkas ini tadi watik masak jadi satu dan ini pun kesukaannya nenek ini tuh sangat praktis mudah tapi rasanya betul-betul mantap gurih ada, pedas pun ada dan rasanya asin ataupun manis sedikit pun ada dikarenakan ada kecap manisnya gurihnya ada saus tiram dan bumbu perasa lainnya selamat mencoba ya sedulurku dan jangan lupa dicoba masakannya sudah dirasa dan ternyata ada yang kurang jadi saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir jadi sebelum disajikan harus dicoba dulu diicip-icip dahulu ya setulur kalau masak dan ini sudah matang ini seperti ini tinggal disajikan di piring dimakan dengan nasi hangat-hangat cocok banget untuk menu siang hari maupun makan malam ini tuh betul-betul menggugas selera ini tuh aromanya wangi ada ini rasanya gurih pedas pun ada dan mantap endulita menu tanggal tua olahan kentang dan telur atau tumis kentang dan telur alawati selamat mencoba semuanya dan cukup sekian video hari ini masakan tumisan kentang dan telur alawati semoga bermanfaat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh